Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena sudah diundang bersama Narsum lain yang luar biasa. Karena tadi dari perspektif hukum sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak STS, kemudian dari sisi HAM sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Taufan, maka saya ada tambahan sedikit saja yang belum sempat di-explore tadi ya. Jadi pas ke label teroris itu sudah awalnya itu saya perhatikan dari teman-teman Papua, ini yang sipil ya, baik di chat group, kemudian dari media sosial, itu sipil juga merasa sakit hati, sangat sakit hati. Baru dua tahun lalu dikatain monyet, dilabeli monyet, sekarang dilabeli teroris. Jadi ibaratnya tidak dianggap manusia oleh NKRI. Nah, jadi kemudian sudah muncul, ini belum satu minggu tapi sudah muncul insiden diskriminasi. Jadi di Bali, itu di asrama mahasiswa Papua di Bali, itu di sekitaran area asrama mereka, setidaknya ada 10 poster yang melebeli anak-anak Papua ini sebagai teroris. Nah, jadi ini bahaya sekali, karena kalau berkaca pada peristiwa Papua meledak 2019 itu kan ribuan mahasiswa Papua sampai pulang ke Papua karena merasa, ya itulah, karena kerusuhan waktu itu ya, karena tensinya tinggi dan juga sakit hati karena dikatain monyet. Nah, jadi sama seperti pandangan semua narasum lainnya, itu prediksi saya itu pelanggaran HAM akan makin meningkat karena label teroris ini. Kenapa? Karena di hampir semua, di hampir semua kasus kriminalisasi atau kasus yang politik ya, itu hampir semua itu terjadi pelanggaran prosedur hukum acara pidana. Dalam proses penangkapan, penahanan, itu semua ada prosedur yang tidak tepat gitu. Apalagi kalau pakai hukum acara terorisme, yang mana itu lebih apa ya, ibaratnya ini akan ada semacam lisensi untuk bunuh yang baru di Papua, yang mana ini selama ini aktor pelanggaran HAM di Papua yaitu Aparaten Ibn Pori, itu kan sudah impunitas, kemudian ini dapat lisensi untuk bunuh yang baru gitu. Itu jadi ada pembenaran-pembenaran lagi yang mana selama ini sudah banyak sipil yang ditembak mati itu dituduh sebagai OPM. Nah, sekarang apalagi kalau teroris, semua yang gampang banget dicap teroris. Jadi itu kenapa akan meningkat pesat pelanggaran HAM di Papua. Nah, kemudian poin saya berikutnya adalah bahwa label teroris ini menutup pintu upaya-upaya jalan damai ini, ibaratnya pemerintah Jakarta sudah menutup pintu deklarasi sudah perang saja gitu. Sudah tidak ada lagi jalan damai untuk Papua gitu. Jadi ketika melabeli KKB di Papua sebagai teroris, betul bahwa ada KKB di Papua itu yang siluman, kita tidak tahu siapa gitu. Ada kasus-kasus kekerasannya di mana TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tidak mengakui itu perbuatan mereka. Nah, jadi ini siapa? Itu ada juga, tidak ada yang hitam putih di Papua. Kalau pelakunya bukan A, maka itu B itu tidak ada seperti itu. Nah, tapi dalam konteks ini, sepertinya yang disasar oleh pemerintah adalah yang TPNPB. Jadi, saya mungkin bicara sedikit tentang background. Karena kan untuk memahami suatu masalah, ya kita harus tahu dulu ini barang apa yang sedang kita bicarakan. Jadi, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat itu, TPNPB, itu adalah salah satu organisasi perjuangan kemerdekaan tertua di dunia. Salah satu yang tertua di dunia. Itu mereka sudah ada, OPN sudah ada sejak tahun 60-an. Kemudian, mereka punya konstitusi itu dideklarasikan tahun 71. Nah, jadi itu sudah lama sekali dan jelas itu motifnya yang tadi sudah disebut Pak STS juga, yaitu penentuan nasib sendiri. Nah, kemudian yang selama ini disasar itu adalah TNI Pori, kemudian Freeport biasanya. Nah, sebulan belakangan, dua bulan belakangan ini kita dikagetkan ada penembakan terhadap guru. Jadi, ini juga shock ya kalau saya perhatikan di kalangan orang Papua. Karena biasanya guru dan dokter itu adalah dua profesi yang amat sangat dihargai, disayang, dihormati. Jadi, ibaratnya ini eskalasi kekerasan di Papua sudah makin parah hingga ada pergeseran antropologi. Kaget, ini kenapa sampai ada guru ditembak? Nah, Dewan Gereja Papua itu sudah mengeluarkan pasca penembakan tersebut yang meminta supaya Dinas Pendidikan Papua mereview MOU bersama TNI yang memperbolehkan TNI mengajar di sekolah. Mengajar ini sebenarnya kalau misalnya saya lihat dari akun Kodam Cendrawasi, itu sebenarnya indoktrinasi juga. Jadi, tidak murni mengajar, tapi ada kepentingan indoktrinasi di situ. Yang kemudian karena TNI hadir di sekolah, itu membahayakan guru-guru sipil. Jadi, seperti yang tadi juga sudah sempat disebut Pak STS juga, jadi TPNVB ini ketika menembak yang guru dan tukang ojek itu tidak serta-merta sporadis, tapi dituduh sebagai mata-mata, dituduh sebagai TNI yang menyamar. Jadi, ada background alasannya itu. Itu bukan pembenaran, maksudnya saya bukan membenarkan kejadian itu, tapi background kita harus pahami dulu. Nah, kemudian kalau yang tukang ojek kenapa sering disasar di Papua, sudah pengetahuan umum, bukan rahasia umum lagi, tapi sudah pengetahuan umum di Papua kalau tukang ojek itu banyak yang intel di Papua. Ini bisa cek kenar sum orang Papua di sini. Jadi, itu kenapa mereka sering dituduh sebagai TNI yang menyamar, karena pengetahuan umumnya memang seperti itu. Tapi, balik lagi, semua nyawa, semua darah yang tumpah di Papua itu sama nilainya. Mau itu sipil, OPM, TNI, PORI. Kadang itu saya juga sampai sedih kalau melihat yang TNI, kemudian Bremob yang meninggal itu saya juga sedih. Karena kenapa? Karena ini adalah prajurit-prajurit TNI yang kecil, ibaratnya peon, dia jadi meninggal karena ketidakmampuan, bos-bosnya ini, pendengi-pendengi elit TNI, elit negara yang tua-tua, ibaratnya yang besar-besar, tidak mampu menyelesaikan konflik Papua. Kemudian kecil-kecil ini diturunkan ke Papua, jadi meninggal. Itu kan sebenarnya menyedihkan. Jadi, sekali lagi, semua nyawa itu sama nilainya, dan sudah cukup darah yang tumpah di Papua. Poin terakhir saya adalah, kalau misalnya kita berkaca, jadi di masa Jokowi ini justru makin banyak militer tambahan yang diturunkan ke Papua, dan terutama makin eskalasi ini, konflik di Papua ini sudah meningkat, jadi konflik bersenjata sesuai dengan hukum humaniter. Nah, pertanyaannya kenapa ketika 2,5 tahun terakhir ini, di mana pemerintah Indonesia mengirimkan begitu banyak aparat tambahan, tapi kenapa di saat yang sama TPNPB makin kuat? Itu pertanyaannya. Itu kan berarti pendekatannya sudah salah dan gagal. Itu sudah gagal, tapi kenapa diulang terus? Sehingga makin banyak lagi yang meninggal-meninggal. Nah, jadi sudah. Kemudian, pelabelan terorisme ini, sebenarnya bagi saya itu adalah bentuk keputus asaan Jakarta, yang sudah tidak kompeten, kemudian putus asa, sudah deh dilabelin saja teroris. Tapi ini membuat masalah baru. Nah, begitu. Sedikit ya, tadi saya sempat singgung kenapa malah makin kuat TPNPB, padahal militer yang diturunkan sudah makin banyak. Nah, itu sebenarnya salah satu faktornya, karena saat ini ada setidaknya minimal 40 ribu pengungsi internal di Papua akibat konflik bersenjata. Ini sudah kami, masyarakat sipil, laporkan ke PBB. Dan PBB ini ada sudah bertanya ke pemerintah Indonesia yang harus dijawab di sesi UPR nanti, Universal Periodic Review itu salah satunya tentang begitu banyaknya pengungsi internal Papua saat ini. Nah, jadi salah satu kenapa makin kuat ini adalah karena remaja-remaja dan anak-anak muda yang pengungsi ini ditelantarkan negara, kemudian mereka menjadi korban bersenjata, mereka melihat generasi atasnya menjadi korban operasi militer. Ini semua, kita semua sedang menyaksikan lingkaran kekerasannya sudah lahir lagi, sudah lahir generasi baru. Ini adalah generasi-generasi OPEN, TPN, PBB yang baru. Ini sedang diciptakan saat ini. Dengan puluhan ribu pengungsi yang ditelantarkan itu kemudian menjadi dendam yang baru, tidak selesai-selesai. Makanya ini harus segera dicari jalan damainya bagaimana. Yang tadi sudah disampaikan Pak Taufan itu sudah komprehensif untuk resolusi damai. Terakhir penutup dari saya, jadi ketika, saya sebenarnya apresiasi langkah pemerintah Indonesia untuk berani leading untuk perdamaian di Myanmar. Berani leading itu sangat bagus sekali. Dan sebenarnya itu contoh negara, jadi jangan sensi ketika negara lain bicara soal HAM Papua, karena Indonesia sebenarnya juga mempraktekan itu. Kemudian Pak Jokowi mengumumkan lima konsensus untuk Myanmar itu. Yang mana itu adalah yang masyarakat sipil suarakan selama ini untuk Papua. Jokowi bisa bicara begitu untuk Myanmar, tapi kenapa tidak bisa untuk orang Papua sendiri? Yaitu misalnya bebaskan tahanan politik, kemudian deeskalasi kekuatan militer, kemudian tempuh dialog damai. Itu yang kami minta selama ini. Jadi mohon Pak Jokowi bisa seperti itu keluar, kenapa tidak bisa begitu juga untuk ke dalam. Itu dari tambahan sedikit dari saya. Terima kasih.